Jumpa lagi bersama saya, Maya Kali ini saya ingin membahagi ilmu untuk belajar mengenai keyboard Pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tone, rhythm Lalu kita mempelajari basic finger Sekarang kita masih tetap di basic finger, cuma gerakannya berbeda Di sini saya meminta teman-teman untuk melatih ketika sudah mempelajarinya Ayo kita lihat Di sini kita latih tiga jari kita, jempol dari tengah dan jari kelingking Seperti ini Toots yang ada di bawahnya kelompok hitam yang kedua Ini disebutnya C C, D, E, F, G Yang kita kenal dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol C, D, E, F, G Oke, sekarang kita melatihnya Do, Mi, Fa, Sol Do, Mi, Fa, Sol Sol, Mi, Do, Do, Mi, Fa, Sol Jadi kita latih tiga jari kita Dari nada yang rendah ke tinggi Dari tinggi ke rendah Balik ke sini Atau Ke nutup yang sebelahnya Nutup sebelahnya lagi Oke Kita sekarang dari tinggi ke rendah Pindah lagi sebelumnya Pindah lagi sebelumnya Seperti itu Yang selanjutnya adalah Dua jari kita Jempol dan telunjuk Jadi bukan begini ke sini Tetapi Ketika sudah ada terpisah Di antara dua ini Maka kita menggunakan ini Tidak begini Yang lainnya kan dari Dari sisi kiri Langsung ke sisi kanan Kita lihat lagi Ini pindah Langsung lari ke sini Jempol kita Pindah ke sini Di lompati Oke Dua jari kita lagi Oke Tiga jari Pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Pelan-pelan lagi Pindah lagi Pindah lagi Oke Sekarang empat jari Kita ulangin pelajaran yang pertama Kita ulangin pelajaran yang pertama Dari sini Do, Mi, Sol Balik ke sini Dari tinggi ke rendah Pindah ke sini Pindah lagi Oke Itu pelajaran yang tadi Yang pertama Yang kedua Dari Tombol putih Ke tombol hitam Balik lagi Lompat Balik lagi Oke Yang selanjutnya Tadi dua jari Tiga jari Empat jari Empat jari Pindah lagi Demikian teman-teman Latihan yang selanjutnya Akan saya berikan Untuk sementara ini Demikian Anda bisa berlatih di rumah Semoga bermanfaat Buat teman-teman di rumah Sampai jumpa lagi Selamat menikmati